Welcome to Fun Science! Ya juga ya, kok bisa sih warna permennya bisa luntur gitu? Hari ini tuh percobaan kita bakal colorful banget! Karena dia mengandung suatu pewarna gitu ya? Hmm, apa ya? Coklat itu terbuat dari apa? Fun Science! Kristal, kamu lagi ngapain sih? Ini loh, kok lagi nyiapin cemilan kita. Ini cemilan favorit aku loh, Tak. Oh, ini mah cemilan favorit aku juga. Bagi ya! Eh, Tata! Jangan dimakan dulu dong! Lah, emangnya kenapa? Bukannya ini cemilan, makanya aku makan deh! Gak salah sih, Tak. Cuman tadi tuh rencananya aku ini bakal kita pakai buat percobaan hari ini, Tak. Oh, gitu. Maaf deh, maaf deh. Lah, emangnya percobaan apa yang pakai permen coklat? Hmm, tenang aja, Tak. Hari ini tuh percobaan kita bakal colorful banget. Wih, jadi gak sabar nih. Nah, tapi sebelum itu kita harus apa Friends dulu? Dari tadi belum nih, Tak? Iya, aku lupa nih. Gara-gara permen coklat jadi lupa sama Friends. Hai, Friends! Welcome to Fun Science! Bersama aku, Tata. Dan aku, Crystal. Di acara kesayang kita untuk membahas informasi seputar sains yang pastinya super fun! Akita, nah sekarang kita lihat dulu yuk pertanyaan buat Friends. Oke, let's go! Aku punya video, silahkan ditonton dulu ya. Yuk. Oh udah, Kak. Oke. Nah, menurut kamu kenapa warna permen coklatnya itu bisa menyebar kalau dikasih air panas? Karena dia mengandung suatu pewarna gitu ya? Mungkin karena lapisan dari permennya itu terlarutkan sama air hangatnya. Jadi warnanya itu bisa menyebar ke tengah-tengah itu. Nah, itu dia yang pertanyaan buat Friends! Hmm, jadi kamu mau bikin percobaan di video tadi? Iya, bener, Tak! Hmm, tapi ya juga ya, kok bisa sih warna permennya bisa luntur gitu? Bisa dong, Tak! Nah, mendingan kita langsung ngelakuin aja biar kamu nggak penasaran. Oke, ayo, ayo, ayo! Tapi kali ini kita bakal pakai susu! Oke! Yuk kita coba! Kok tuang ya? Nah, tuh liat gak tau warnanya udah mulai luntur? Iya, warnanya nyatu gitu ya! Keren banget! Kok bisa sih? Benar-benar yang kau bilang! Nah, Tak! Untuk penjelasannya langsung aja kita tanyain ke Profesor Sainz! Oke! Profesor Sainz! Jelasin dong! Hai Friends! Begini penjelasannya. Dalam percobaan tadi, warna permen coklat dapat menyebar beberapa saat setelah diberi susu hangat. Hal ini dapat terjadi karena coklat yang ada terbuat dari cangkang yang renyah dan keras. Cangkang tersebut terbuat dari gula dan pewarna yang berbeda-beda warna. Pewarna yang digunakan dapat terlarut dalam air. Ketika air hangat bercampur dengan cangkang coklat, gula mulai larut dan pewarna dari berbagai warna mulai mengalir dan menyatu di tengah. Warna-warna yang ada hanya dapat mengalir ke bagian tengah piring sehingga membentuk seperti warna pelangi. Meski begitu, warna-warna yang tidak dapat menyatu begitu saja menjadi satu warna karena perbedaan masa dan sifat air dari masing-masing kewarna. Oh gitu ya, jadi mengerti dah sekarang. Oke, jadi paham nih Prof. Terima kasih Prof. Thanks Prof. Nah Tata, tadi kan kita udah ngelakuin percobaan pakai permen coklat. Iya. Tapi kamu tau nggak Tata, coklat itu terbuat dari apa? Hmm, dari biji kakau kan? Wih, keren keren keren. Nah Tata, untuk percobaan berikutnya, gimana kalau kita pakai itu buat percobaan kita? Wih, kayaknya bakal keren banget nih. Yaudah, langsung aja. Yuk! Friends, susu merupakan salah satu bahan pangan hewani yang bergizi tinggi dan berwarna putih. Susu biasa diminum sebagai sumber gizi utama manusia, terutama bagi bayi yang belum bisa mencerna makanan padat. Meski begitu, tahukah kalian kenapa susu berwarna putih? Nah, ternyata susu terbentuk dari 85% air. Sementara sisanya adalah vitamin, mineral, protein, karbohidrat, hingga lemak. Beberapa partikel dalam kendungan susu tersebut memang berwarna putih. Selain itu, beberapa partikel yang ada juga memantulkan semua panjang gelombang cahaya. Air yang transparan dan partikel putih dalam susu memantulkan cahaya dan memberi warna putih. Meski demikian, warna susu bisa terlihat sedikit lebih biru. Hal tersebut karena kendungan lemak yang lebih sedikit. Satu gelas susu dapat memenuhi 30% kebutuhan kalsium harian. Nutrisi tersebut berguna untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Nah, tak, biji kakao itu berasal dari pohon kakao. Oh gitu, namanya juga pohon kakao ya? Iya bener, tak. Nah, setelah dipetik, biji kakao itu akan diproses dulu. Pertama, bakal dikeringin. Kedua, bakal di fermentasi. Dan yang terakhir, akan dipanggang. Wih, susah juga ya bikinnya. Bener-bener, tak. Gak gampang. Dan juga kamu tau gak sih, tak? Bahwa sebetulnya rasa coklat itu kering dan pahit. Manis yang kita makan itu cuma karena dikasih gula aja, tak. Wah, aku baru tau loh. Nah, yaudah. Gitu. Sekarang kita langsung aja yuk pak nonton video untuk percobaan berikutnya. Oke. Itu dia videonya. Wih, keren banget. Kita mau bikin kayak gitu. Iya, bener-bener. Gak sabar deh. Yaudah, yuk kita langsung coba aja ya. Di sini udah ada bubuk kakaonya. Tinggalkan semua file. Ih, itu masih basah. Sabar dulu dong, tar. Si tusuk dulu. Coba kamu tusuk sekarang. Oh iya. Lah, iya kok jadi kering gitu. Keren kan? Wih, keren banget. Nah, tak. Tadi tuh kata Profesor Sainz. Profesor Sainz mau kasih kita pertanyaan. Gimana? Yuk langsung aja kita simak dulu. Oke, gimana Prof? Pertanyaannya apa? Menurut kalian, Kenapa bubuk kakao terlihat kering setelah dicelurkan ke dalam susu? A, molekul lemak dalam bubuk bersifat menolak air. B, molekul lemak dalam bubuk bersifat suka air. Hmm, apa ya? Kamu jawab apa Kristal? Hmm, aku jawab A deh, tak. Hmm, kalau gitu aku jawab B. Aku jawab A sih, soalnya kalau menurut aku sifatnya menolak, tak. Soalnya kan tadi pas kamu tusuk, dia langsung ngilang gitu kan. Kayaknya harus jadi kering. Jadi menurut aku dia menolak sih. Iya juga ya. Tapi aku B aja deh. Siapa tau punya kamu salah. Jadi nanti kita bener. Oke, kayaknya kita satu tim ya soalnya. Betul. Oke deh. Oke, jadi apa Prof jawabannya? Jawabannya adalah A. Molekul lemak dalam bubuk bersifat menolak air. Wih! Keren, keren, keren. 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 Oke. Nah Prof gimana nih Prof penjelasannya? Tolong jelasin dong Prof. Dalam percobaan yang telah kalian lakukan, bubuk kakao akan terlihat kering setelah dicelupkan ke dalam susu. Padahal bubuk tetap terlihat basah sesaat setelahnya. Hal ini dapat terjadi karena bubuk kakao mengandung lemak yang membuat bubuk bersifat hidrofobik. Kalau friends ingat, hidrofobik merupakan sifat suatu zat yang menolak air. Sementara salah satu bahan pembuat susu juga air. Ketika bubuk dicelupkan, molekul pati dalam kakao dengan cepat menyerap susu. Sementara molekul lemak menghentikan susu agar tidak lebih jauh dari permukaan bubuk. Saat kita menusuk bubuknya dengan tusuk gigi, tegangan permukaan cakang yang basah tersebut akan pecah. Oleh sebab itu, air seperti tidak mudah menembus. Lapisan air seolah-olah jatuh meninggalkan bubuk kakao di bawahnya dan menjadi kering sempurna. Oh, begitu. Paham, paham, paham. Ya, jadi paham deh sekarang. Terima kasih Profesor, Shay. Terima kasih Prof. Nah, tak. Habis ini aku bakal ngajak kamu buat kita bikin sesuatu menggunakan susu yang tadi kita pakai ini. Oh iya? Penasaran banget. Penasaran kan? Yaudah yuk langsung ikutin aja. Oke. Pantahi Jahit emang emang kat해. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Buat hiasan di kamar bagus banget! Ya kalian bagus banget kan Pak? Makanya kalian jangan lupa untuk saksikan terus Fun Science! Bersama aku Tata dan aku Kristal See you on the next episode! Bye-bye!